selamat menikmati bagi tips bagaimana cara mengatasi laptop atau komputer PC supaya tidak lelet mengatasi laptop lelet atau lemot ini lemot atau lelet disini dalam artian proses operasinya jadi kurang cepat ketika membuka aplikasi dan lain sebagainya dan tentunya disini tanpa aplikasi ya baiklah saya akan coba perlihatkan kepada teman-teman ini ada untuk proses menutup saja lama sekali ya ini kecilan aplikasi word saya buka dia lelet nah ini lumayan lama loadingnya jadi cara pertama yang akan kita pelajari adalah disini perhatikan di keyboard anda menu window atau menu start disana anda tekan menu start plus R sehingga teman-teman teman-teman tem seperti ini saja ke besar kecil tidak berpengaruh untuk enter nah ini banyak adalah file-file sampah sudah penting ya silahkan disini kalian kontrol A block semuanya saya block aja ya bisa delete yes Oke semuanya sudah terhapus kita close dulu kemudian yang kedua ada di sini masukkan persen lagi ya di sini masukkan persen persen lagi ya di sini temnya cuma di-upload oleh 2% di sebelah kiri dan kanan ada oke Wah disini banyak sekali ini ada 143 item silahkan kalian blog semuanya ctrl-a nanti saya delete untuk operasinya ini memang beberapa MB ini untuk close the file entry ini nggak apa-apa ya kita biarkan saja tidak bisa dihapus ini juga ukurannya nolkb masalah lalu berikutnya kiri tiga di sini di tekan lagi tar R atau Windows R tadi sini kalian masukkan regedit ya ketik saja regedit oke nah disini di saya ulang lagi dulu ya di komputernya Anda pilih yang kedua OK Garniser lalu di sini teman-teman pilih control panel ingat yang di klik itu adalah tanda panahnya lalu kalian klik desktop nah disini kalian cari yang namanya menu show delay ini menu show delay lalu enter nah yang 400 ini silahkan buang angka empatnya biarkan kita menjadi 0 lalu tekan enter sambil ditekan terus untuk berkedip seperti ini ya tekan enter dan sambil berkedip tekan dan tahan lalu oke sekarang kita tutup lalu kita coba buka masih ya lumayan kemudian kemudian berikutnya kita tekan R star R lagi lalu disini kalian ketik free fetch free fetch ya oke nah disini juga banyak ada 134 item lalu kontrol A kemudian delete kemudian tips ini bisa membantu ya sedikit tidak meskipun tanpa aplikasi mampu mengurangi beban kerja PC Anda kalau tetap Anda meringankan bebannya lalu berikutnya di explorer kita buka explorer my computer lalu di file system C ini yang C kalian klik kanan kemudian pilih properties nah disini ada menu discline up ini kalian klik saja discline up kemudian kita tunggu prosesnya lumayan lamanya beberapa menit set enggak sampai satu menit mungkin tergantung tergantung dari kondisi laptop teman-teman sini sedang melaksanakan melaksanakan scanning system error memori dalam file proses ini akan mencari beberapa sistem yang error ketika laptop teman-teman dijalankan ini akan kita deteksi sambil menunggu ya lampelang oke sini sudah muncul di diskline up kemudian di sini ada more option di sini saja lalu semua poin yang ada di sini dari download program file temporary internet file game statistik debug cycle band semuanya dicentang saja tidak masalah jangan khawatir silahkan semuanya dicentang saya centang satu persatu oke lalu berikutnya sistem queue with Windows error lalu di sini kita oke saja ya ini total amount of this space you gain you gain 3 giga wah yang besar ya di sini oke langsung saja kalian tekan delete file ini besar ya 3 giga sambil menunggu kalau proses ini kita repress saja kita repress cleaning system error oke sudah bersih kemudian yang terakhir ya kalian ke recycle band di sini klik kanan empty kita repress skill band kita hapus kosongkan dari dari nah kita coba oke ya lumayan ya kita coba buka aplikasi lain ini memang laptopnya ini enggak pernah mati ya dari tadi malam dalam kondisi sleep sehingga kinerja kinerjanya agak berat ya silahkan dicoba di laptop teman-teman mudah-mudahan tutorial ini bisa membantu oke demikian dulu tutorial cara cara menghentikan laptop ya agar tidak lelet cara mengatasi laptop atau PC supaya tidak lembut lelet ketika digunakan mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati